Hukum menelan air ludah Hukum perkara yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan disengaja Lalu bagaimana hukum jika menelan air ludah Tubuh manusia dibagi menjadi dua bagian Yakni ada bagian luar dan bagian dalam Masing-masing memiliki tempat dan klasifikasinya tersendiri Seperti orang yang sedang melakukan sholat Misalnya batas tubuh bagi orang yang sedang sholat Itu dianggap bagian luar adalah yang berada di luar tenggorokan Tepatnya pada makhrut H Jadi apabila ada orang yang sholat Kemudian di dalam mulutnya terdapat sisa-sisa makanan Belum sampai ditelan sampai melampaui tengah tenggorokannya Maka hukum dari sholat orang tersebut masih dianggap sah Karena makanan tersebut masih pada batasan luar tubuh Berbeda dengan orang yang berwudu Batas luar tubuh orang yang berwudu tidak sama dengan batas luar orang yang sedang sholat Orang yang sedang berwudu saat membasu wajah Batas luarnya hanya terletak pada anggota badan yang tampak-tampak saja Sehingga di dalam mulut bagi orang yang sedang berwudu sudah dianggap bagian dalam tubuh Begitu pula orang yang sedang berpuasa Orang yang sedang berpuasa batasan luar dalamnya tubuh secara dasar mirip dengan orang yang sholat Namun ada sedikit mirip dengan orang yang sedang berwudu Sebagaimana dalam masalah hukum air ludah bagi orang yang sedang berpuasa sebagai berikut ini Sebelumnya mari kita simak dahulu bagaimana penjelasan dari Imam Nawawi Tentang hukum menelan air ludah itu sendiri Dimana menurut Imam Nawawi yang artinya Menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa sesuai dengan kesepakatan para ulama Hal ini berlaku jika orang yang sedang berpuasa tersebut Memang biasa mengeluarkan air ludahnya Sebab susahnya memproteksi air ludah untuk masuk kembali Oleh Abi Zakaria Muhyiddin bin Sharaf Al-Nawawi al-Majmuq maktabah al-Irsyad jedah jus 6 halaman 341 Air liur yang tidak membatalkan puasa ketika ditelan Baik disengaja maupun tidak Ini memiliki tiga syarat Selama dari ketiga syarat tersebut terpenuhi Maka air ludah yang kembali masuk ke dalam tubuh Tidak membatalkan puasa Syarat tersebut yang pertama yakni Air liur harus murni Maksudnya tidak boleh ada benda lain yang merubah warna air liur itu sendiri Seperti penjahit yang memasukkan benang ke dalam mulutnya Kemudian pewarna benang tersebut Ada yang mengontaminasi warna dari air ludah itu Sehingga tidak kembali putih atau bening Maka hal itu dapat membatalkan puasa Atau ada orang yang air ludahnya terkontaminasi oleh darah Sebab luka pada gusi Kemudian tertelan Hal itu juga dapat membatalkan puasa Syarat yang kedua yakni Air ludah yang masuk ke dalam tubuh adalah air ludah yang keluar dari tubuhnya sendiri Dan tidak keluar dari batas ma'fu Yaitu bibir bagian luar Nah disinilah terdapat sedikit kemiripan Antara batas dohir wudhu Dan sholat yang terjadi pada bab puasa Jadi air ludah yang sudah keluar dari tenggorokan Yang semula dianggap sudah keluar dari bagian Namun karena hajat Selama tidak melewati bibir luar Tidak membatalkan puasa Syarat yang ketiga yakni Dalam menelan air ludah secara wajar Sebagaimana adat pada umumnya Jadi apabila ada orang yang dengan sengaja Mengumpulkan terlebih dahulu air ludahnya Sampai terkumpul banyak Baru kemudian ditelan dalam kondisi banyak tersebut Jadi apakah dapat membatalkan puasa? Ada dua pendapat yang sama-sama masyur Namun paling sohi adalah tidak batal Sedangkan jika memang tidak sengaja Kemudian terkumpul banyak Para ulama sepakat Bahwa hal tersebut tidak dapat membatalkan puasa Tanpa ada perbedaan pendapat lainnya Jadi kesimpulannya air ludah Tidak dapat membatalkan puasa Selama memenuhi dari tiga kriteria di atas Allah mu'alam Jadi itulah tadi pengetahuan singkat Mengenai air ludah saat kita berpuasa nantinya Jadi semoga pengetahuan yang singkat tersebut Dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati